Hai waduh gimana ya enaknya ya Wah katanya Riwi kalau mau perusahaan berkembang ya harus pakai sistem dan pembinaan SDM kayaknya perlu dilakukan Coba cari-cari ada yang bisa membantu konsultan atau apa gitu ya Oh ya tadi saya WA itu Pak jadi Bapak ini ahli pembinaan manajemen sistem ya ya prosesnya itu gimana Pak kita akan melakukan pendampingan sampai Bapak ini mendapatkan sertifikat dan waktunya sangat cepat sekali luar biasa ya ya kita sudah ahli Pak di sana dan kita itu termasuk terbaik di dunia dan di akhirat jadi enggak usah khawatir Pak pasti terpercaya ini ini semua bukti-bukti yang ini ini yang pernah kami lakukan di banyak-banyak perusahaan yang sudah berhasil kalau konsultan lain itu dia itu lama Pak biasanya Pak tapi kalau saya cepat nggak usah khawatir langsung selesai deal ya Pak ya deal oke sip sip ini dokumennya Pak wah yaudah kerjain dulu lah ini oke oke yang pertama adalah penataan layout ya Pak Rewa ini habis ngantar anak sekolah duduk situ ya duduk ya duduk ya iya iya Pak Rewa Sibuk terus ini lho barusan ini beres-beres bentar ada teleponnya oh iya ya Pak Rewa teleponnya lho mati lagi Sibuk Pak Rewa ini telepon-teleponnya lho mati ini kartu kredit nggak gitu itu lho biasa lho taruh kreditnya lho ada telepon lagi Pak Rewa halo ya maaf saya nggak ada itu aja lebih aman daripada telepon lagi oh jadi Pak Rewa bilang nggak ada dan dia percaya ya sudah kan nggak punya lagi lho 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 capek gini Pak Rewa saya lihat Pak Rewa itu kok pusing Rewa Rewa gitu lho tapi nggak capek gitu lho kan harusnya telepon kan cukup di sebelah sini tepat itu kan beres ya tadinya teleponku itu disini weh disini nah disini nih disini teleponku tapi kan ini kan kemarin ikuti sarannya Rewi saya itu mau pembenahan sistem ini dikasih dokumennya ini katanya suruh diterapkan disini Pak Rewa internasional gitu lho biar mentereng ya nggak apa-apa bagus itu nah menurut SOP yang disini itu katanya penempatan telepon ya di Majakat tidak disitu banyak juga dokumennya ya di sini lebih enak sih weh tapi weh tapi ya gitu weh capek weh Rewa Rewa gitu atau memang gitu ya Iso itu ya weh kok bikin orang jadi capek gitu ketahu saya Iso itu mempermudah kita bukan malah mempersulit kayak Pak Rewa ini ya nggak apa-apa lah supaya perusahaan saya itu standar internasional tuh weh nah ya kok bisa ada dokumen sebenarnya ini Pak Rewa saya jadi curida gitu weh oh ini katanya ini dokumen ini sudah dijalankan oleh perusahaan lain jadi sudah teruji tuh weh oh di perusahaan lain sudah teruji oh ya tadi dati sini bawa banyak weh waduh itu kayak nggak bener kayak gitu Pak Rewa nggak bener nggak bener dimana kamu jangan ngawur ya kamu nggak tahu sistem kok nggak bener nggak bener waduh jangan-jangan Pak Rewa ini pakai yang iso-iso-an ngawur aja ini sudah terbaik dunia dan akhirat lo ini seharusnya Pak Rewa kalau dia itu konsultan yang benar untuk membenai sistem harusnya waktu dia datang ke perusahaan tidak bawa apa-apa kalau seperti ini ya dia ngambil dokumen di perusahaan lain ditaruh di sini nah itu nggak boleh Pak Rewa nah karena iso ini ya sistem ini itu seperti baju nah kalau ini bajunya perusahaan lain dipakai di sini ya belum itu cocok nah terus yang bener gimana kalau yang bener itu ya dia datang nggak bawa apa-apa karena itu khusus merangkai atau merancang untuk sistem untuk perusahaan Bapak kayak tadi misalkan ada telepon di sana bisa jadi disitu ada kursi lagi bukan untuk Bapak atau untuk yang lain kayak gitu itu hal sepilih tapi dalam loh kalau itu Pak Rewa jalankan terus bisa Pak Rewa asam murad gara-gara ngangkat telepon aduh makanya saya heran namanya sistem itu mempermudah itu kalau sistem yang benar kalau yang iso-iso-an sistem yang KWKW ya jadinya seperti ini terus ya apain ya weh wah saat gini banyak ya weh aku udah bayar ya weh yaudah Pak Rewa kalau saran saya ya terserah Pak Rewa sih kalau menurutku ini kok kurang-kurang sesuai gitu waduh yaudah Pak Rewa aku tak permisi ya Pak Rewa ya apa ini weh berat ya weh ini weh ini dokumen saat gini banyak ya weh eh weh saat gini banyak ya weh terus gimana jatuh Pak Rewa baru mau ngomong apapun apapun se 커 Terima kasih.